Terima kasih Anda masih bersama kami. Vaksinasi booster di Kota Madiun dimulai per 13 Januari 2022. Pemberian vaksinasi booster dikhususkan bagi Lansia umur 60 tahun ke atas. Para Lansia antusias untuk suntik vaksin dosis ketiga tersebut. Sejumlah Lansia mengikuti vaksinasi booster atau penyuntikan vaksin dosis ketiga di Puskesmas Mangu Harjo, Kota Madiun pada kamis siang. Vaksinasi yang diberikan bagi mereka umur 60 tahun ke atas dengan cara dosis pertama dan kedua menggunakan Sinovac. Sementara untuk vaksin booster menggunakan AstraZeneca dengan dosis 0,25 cc. Nani Lansia asal Kelurahan Abangan Kidul mengaku mengetahui informasi vaksin booster dari internet. Dirinya antusias mengikuti vaksin booster ini dengan harapan menambah kesehatan tubuh. Dirinya juga bersyukur sudah mendapatkan vaksinasi booster ini. Suntik ketiga, vaksin ketiga untuk Lansia. Oke, gimana? Sakit enggak? Ya, sematit enggak, enggak bisa. Gitu. Berarti vaksin pertama sama-sama di bawah kemarin tuntas ya? Oh, tuntas sudah. Sinovac. Dulu Sinovac? Iya, ke-1 ke-2 Sinovac semua. Kalau sekarang tadi? Tadi bosen, AstraZeneca. AstraZeneca. Iya, iya. Gimana perasaannya dapat vaksin booster ini? Ya, kita lega ya. Kan ini untuk an-an kita sendiri, untuk kesehatan kita ya. Sementara itu, Ji Bansing, warga Kelurahan Nambangan Kidul ini mengakui jika vaksinasi ini penting untuk meningkatkan herd immunity. Selain itu juga mengikuti anjuran dari pemerintah. Vaksin booster. Vaksin booster ketiga. Ketiga. Pak, yang berarti yang satu-dua kemarin apa? Ada pengetahuan? Tidak ada. Pak, kenapa mau divaksin booster? Alasannya kenapa? Ya, ngikutin saran pemerintah aja. Ngikutin booster. Biar apa? Biar herd immunity. Membentuk herd immunity tujuannya. Ada persiapan khusus? Tidak ada. Tidak ada. Kemarin yang di satu sama di duanya itu pakai jenis? Sinovac. Sinovac. Terakhir apa yang di duanya? Sekitar tujuh bulan yang lama. Ya, terakhir. Terus tahunya informasi adanya setingan ketiga ini? Dari internet. Diketahui penyuntikan vaksin booster ini diutamakan untuk lansia usia di atas 60 tahun. Selain itu juga harus memenuhi vaksinasi dosis pertama dan kedua. Sementara untuk jarak dosis kedua dan ketiga sekitar 6 bulan. Chris Wanto, JTV, Madiun.